Badan Eksekutif Mahasiswa Uni Bamadura menggelar pemilihan Duta Kampus sebagai ambasador kampus bertitl Terata Adhemar ini untuk setahun ke depan, pada hari Rabu 1 Desember 2021. Ketua Panitia Pemilihan Duta Kampus Uni Bamadura, Muhammad Ilyas Al-Husaini mengatakan pelaksanaan pemilihan Duta Kampus dilaksanakan selama 2 hari, yang dimulai sejak hari ini hingga hari Kamis 2 Desember 2021. Dia mengatakan 25 peserta pemilihan Duta Kampus dari 5 prodi di Uni Bamadura itu tengah mengikuti sejumlah seleksi di hari pertama ini, Seperti halnya tes wawancara, tes bahasa Inggris, tes pengetahuan kampus, soft skill, dan public speaking. Tujuannya agar dari puluhan peserta itu bisa diseleksi hingga terpilih yang kompeten dan layak menjadi Duta Kampus Uni Bamadura setahun ke depan. Duta Kampus ini agar menggambarkan bahwa Kampus Uni Bamadura bisa dikenal oleh masyarakat Madura, lebih khususnya Sumenap. Pada nantinya Duta ini merupakan gambaran besar dari adanya Kampus Uni Bamadura ini. Bukan hanya itu, kami juga melatih dari setiap skill yang ada di mahasiswa agar guna memperkenalkan Uni Bamadura lebih baik ke depannya. Bukan hanya tugas dosen untuk mengenalkan Uni Bamadura, tapi ini adalah tugas bersama kita untuk lebih mengembangkan Uni Bamadura ke depannya. 25 peserta yang masuk seleksi di hari pertama ini akan disaring menjadi 10 finalis dengan 5 pasangan. Kemudian masuk Grand Final yang akan diambil 6 pasangan dengan 3 finalis. Taufik Hidayat, Syahid Mujetahidi, Kaimafis Sumenap melaporkan.